Intro Ajar kami untuk mengerti firmanmu Ajar kami untuk mengerti perkataan isi hatimu Di siang hari ini Kami percaya apa yang kau mau sampaikan Akan mengubahkan kehidupan kami Kami percaya apa yang kami dengar Bukan cuma untuk pikiran kami Tapi itu akan masuk sampai hati kami yang paling dalam Dan kami izinkan roh kudus bekerja Dan kami minta Jadikan kami tanah yang subur Tuhan Tanah yang subur Di dalam nama Tuhan Yesus Yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan Amin Silahkan duduk semuanya Siapa yang percaya kalau setiap anak Tuhan di tempat ini Dipanggil Tuhan untuk melakukan tugas yang sangat spesial Yang percaya boleh lamaikan tangannya Apa yang Tuhan taruh di dalam diri saya belum tentu Apa yang Tuhan taruh di dalam dirimu Benar Apa yang Tuhan ingin Cece Mayo kerjakan Berbeda apa yang Tuhan ingin Cece Dina kerjakan Dan setiap orang punya Panggilan khusus di dalam hidupnya Setiap orang punya rencana Kehendak Tuhan yang khusus Katakan sama dirimu sendiri Tuhan punya rencana dalam hidup saya Dan rencana itu Tidak peduli dengan latar belakangmu Tidak peduli dengan Apa yang kamu lalui di dalam keluarga Dibesarkan dengan cara yang bagaimana Kemudian sekolah di mana Kemudian berjalan sampai usia Sekarang 15 atau 17 Atau 18 Berapapun usiamu Tuhan sudah menulis hidupmu Tuhan sudah punya blueprint Dan Tuhan mau lakukan Sesuatu yang kamu gak pernah bisa bayangkan Jadi bagi kalian yang sudah melewati Hidup dari yang belum bertobat Sampai bertobat Yang sudah bertobat Sudah berjemaat lama Yang sudah berjemaat Ikut CG jadi CGL Yang sudah CGL jadi coach Rencana itu gak berubah Baik anda yang mungkin hari ini datang kesini CG Saya aja belum CG Jemaat Saya aja kadang-kadang gak ke gereja Dengarkan kata saya baik-baik Gak peduli latar belakangmu Ngomong sama kanan kirinya Gak peduli siapa lu Gak peduli Kita melewati masa-masa Yang seminggu lalu Atau setahun lalu Bagaimana hidup kita Tuhan tetap punya Rencana Di dalam hidup kita Rencananya itu apa Melakukan pekerjaan Bahkan lebih besar daripada Apa yang Yesus lakukan Yang percaya Katakan amin Pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan Bukan Jadi dokter Jadi lawyer Jadi Itu akan memuliakan nama Tuhan Dan itu akan menjadi wadah Itu akan menjadi alat Itu akan menjadi Bagian daripada rencana Tuhan Jadi dengarkan baik-baik Setiap dari kita Yang sedang mau buka usahakah Ambil kuliah jurusan apa Kemudian Mendalami Hobimu Kemudian mendalami Kealian talenta-talentamu Semua itu Hanya alat Yang akan Tuhan pakai Untuk rencana sesungguhnya Semua itu akan Tuhan pakai Sehingga Kalau engkau Tidak kembali Dalam rencana Tuhan Kalau Kamu hanya Mengejar talentamu Mengejar Apa yang menjadi Ambisimu Mengejar Aku ini pintar Aku itu bisa jadi pengacara Aku itu bisa jadi dokter Suatu hari nanti Suatu hari nanti Suatu engkau begitu Ali di dalam apa yang engkau lakukan Suatu engkau mungkin Suatu hari sukses Di dalam standarnya dunia Engkau mungkin Di acknowledge Sama orang-orang Masuk koran Engkau dikenal Orang banyak Engkau bahkan Punya jasa Di dalam Menyembuhkan penyakit-penyakit Yang tidak disembuhkan Saya percaya Saya percaya itu ada Di tempat ini Amen Tapi kalau engkau Tidak menyadari Sesungguhnya Tuhan Apa rencanamu Dalam hidupku Maka akan ada Kekosongan yang Tidak bisa diisi oleh Apapun Kekosongan itu Tidak bisa digantikan Oleh apapun Kekosongan itu Tidak bisa digantikan Dengan uang Yang kamu punya Sebanyak apapun Tetap Kosong Pernahkah kalian Melihat orang sukses Yang berakhir Makan malam sendirian Dan dia terus Cari-cari-cari Ada sesuatu yang Miss dan bolong Dalam hidup saya Saya gak tau itu apa Ada orang Yang mungkin Dikejar sama paparazzi Difoto Masuk ke dalam media Begitu terkenal Dikenal orang banyak Tapi Sampai rumah Buka pintu Dia merasa Kosong Dia merasa Ada sesuatu yang hilang Tapi berbahagialah Aogers di tempat ini Karena saya percaya Kalau kalian duduk Di tempat ini Kalian adalah Anak-anak Tuhan Maka kekosongan itu Sudah diisi oleh Tuhan Amen Beradalah di dalam Rencana Tuhan Beradalah Di dalam Apa yang Tuhan Inginkan dalam hidupmu Yaitu pekerjaannya Apakah pekerjaan itu Apakah pekerjaan itu Sehingga Hidupmu komplit Sehingga hidupmu Berarti Mau kamu jadi pengusaha Mau kamu jadi Public figure Mau kamu menjadi Dokter yang sukses Apapun dirimu Apakah Rencana Tuhan Yang membuat dirimu itu Tidak kosong Apakah rencana Tuhan itu Yang membuat Hidupmu berarti Yaitu Membebaskan orang Dari perbudakan Itulah Rencana Tuhan Rencana Tuhan itu Bukan selalu Hanya menjadikan Satu individu sukses Setiap ciptaan manusia Yang belum Percaya Tuhan pun Yang di luar sana Yang belum Mendengarkan injil pun Itu ada di hati Tuhan Yang mengerti Akan hal itu Boleh katakan Amen Dan rencana Tuhan adalah Membebaskan mereka Dari perbudakan Perbudakan Seperti apakah Apakah seperti tadi Yang ditampilkan drama Yang tadi itu Ilustrasi Untuk kita melihat Secara visual Perbudakan itu Zaman sekarang Bukan tentang Pegang Alat berat Kemudian Korek-korek Tanah Cari energi Zaman sekarang Perbudakan Tidak seperti itu Lantas Apakah itu perbudakan Perbudakan adalah Sewaktu Orang-orang Di dunia ini Ditemukan Di tempat Yang mereka seharusnya Tidak berada Nah itu perbudakan Orang ini Ditentukan Tuhan Untuk berada Dan dipakai Dengan cara Yang Tuhan inginkan Tapi orang itu Tidak ada di sana Nah itu orang Di perbudakan Walaupun Dia punya banyak teman Walaupun Dia keluarganya kaya Walaupun Dia gak merasa Susah Secara dunia Tapi Itulah definisi Perbudakan Perbudakan adalah Kamu tidak berada Dimana seharusnya Kamu berada Kamu melarikan diri Dari rencana Tuhan Itulah perbudakan Kamu yang seharusnya Dipakai Tuhan Untuk memenangkan Orang-orang di kuliahmu Tapi kamu santai-santai Hanya mengejar Sampai saya dapat S1 Kamu tidak membawa dampak Maka Apa yang kamu pelajari S1 mulai yang jadi budakmu Dan kamu internship Kamu kejar Profesor yang terbaik Untuk internship Di bawah profesor itu Tapi engkau Tidak melihat Apa rencana Tuhan Tuhan katakan Itu alat Yang dipakai Untuk kemuliaan Namaku Tapi engkau Begitu mengejar Apa yang kamu inginkan Oh aku mau jadi Seperti ini Kamu kejar Kamu kejar Taukah Apa yang kamu kejar Itulah yang jadi Yang jadi Sesuatu yang Memperbudak dirimu Apa yang kamu kejar Dan matamu Begitu tertuju ke sana Dengan ambisi Dan kau terus Ingin menjadi Apa yang Kamu inginkan Bukan apa yang Tuhan inginkan Itulah kondisi Perbudakan Untuk itu Kalau anak muda Di tempat ini Kalian mengerti Bahwa kalian Orang-orang yang Sudah dibebaskan Kalian bukan lagi Orang-orang yang Diperbudak Maka Rencana Tuhan Dalam hidupmu Adalah Melepaskan orang Yang di luar sana Yang percaya Katakan amin Engkau ada disini Engkau mendengarkan Kabar baik ini Engkau tahu Rencana Tuhan Adalah melepaskan Orang-orang di luar sana Yang sedang Diperbudak Tuhan cari Setiap orang Di tempat ini Tuhan sedang cari Orang-orang Seperti Gaffi tadi Gaffi bilang Kenapa Mesti aku Padahal Yang bilang Dia dipanggil Sudah memberikan Alat Tinggal dia bilang Mau aja Dia tinggal Pencet tombol Ada yang nanya Tombol apa itu Dia tinggal Pencet tombol Jika Tuhan Memanggilmu Bukan kamu yang berperang Tapi Tuhan berperang Bagimu Dan kemenangan Diberikan kepadamu Yang percaya Berikan tepuk tangan Kepada Tuhan Bukan tentang dirimu Bukan kenapa aku Bukan It's not about you It's about God Wants to use you Tuhan cari Cari alasan Supaya kamu Memiliki Suka cita Seperti Gaffi Waktu dia Pencet doar Gue gak ngapa-ngapain Gue tinggal Pencet doang Setelah itu Kita bebas Kita bebas Wah terus mereka pergi Dan kemudian Mereka kembali Ke dunamos Tuhan cari Alasan Supaya kamu dipakai Dan kamu merasakan Sukacitanya Berada di dalam Rencana Tuhan Itulah Tuhan kita Bukan Tuhan cari Orang-orang buat Bekerja Untuk melakukan Apa yang dia mau Jangan salah Sangka sama Tuhan Jangan curiga Sama Tuhan Jangan pikir Oh Tuhan butuh aku Oh gereja Butuh orang Untuk melakukan Penjangkauan Bukan Taukah Kalau kita melakukan Penjangkauan Karena Tuhan Sedang cari-cari Alasan Bagaimana Supaya hidupmu Dipenuhi dengan Sukacita yang Tidak bisa digantikan Oleh apapun Sukacita sewaktu Engkau berada Di dalam rencana Tuhan Beda dengan Sukacita Beda dengan Sukacita sewaktu Engkau mencapai sesuatu Dengan kekuatanmu sendiri Beda Bagi orang yang pernah Berada di dalam Sukacita Tuhan Tahu bahwa itu berkelimpahan Itu berkelimpahan Dan itu lebih dari cukup Untuk engkau bagikan kepada orang lain Tapi Sukacita yang kamu dapat Hanya oleh pencapaianmu sendiri Jeripayamu sendiri Usahamu sendiri Itu segera Expired satu hari Hilang begitu aja Tapi Sukacita dan Tuhan Itu melimpah Tuhan selalu menjanjikan Kemenangan Amin Kalau Tuhan mau kasih proyek Kalian harusnya Belajar GR Kalau Tuhan katakan AO Gears Bulan September Kita akan sama-sama Menjangkau Seharusnya pikiran kalian Yes Kita akan ada tua Yang kita ada Kemenangan Yang percaya Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Haleluya Saya antusias Saya mengatakan Ini bukan karena Ini bulan-bulannya Semua orang masuk Tahun ajaran baru Bukan Saya mengatakan ini Karena di dalam doa Saya bukan meminta Kepada Tuhan Sekarang saya berdoa Saya tidak berdoa demikian Saya tidak berdoa Tuhan Kami minta Tuhan Supaya kami bisa Menjangkau mahasiswa baru Supaya mereka dimenangkan Saya tidak berdoa demikian Taukah Sekarang saya berdoa Dan saya di dalam hadirat Tuhan Tuhan menuntun lidah bibir saya Dan apa yang keluar dari mulut saya Saya sendiri kaget Sekarang saya berdoa Saya tanya Tuhan Tuhan kenapa engkau berikan Kepada kami Surabaya Berarti Surabaya akan diberikan Amin Suatu saya berdoa Tuhan talo di mulut saya Dan suatu saya katakan Saya sendiri kaget Loh Kenapa saya bukannya minta Tapi justru Kenapa saya nanya Saya nanya Tuhan Kenapa engkau berikan kami Surabaya Berarti Surabaya Dimanapun engkau berada Timur, barat, utara, selatan, pusat Maka itu akan diberikan Kepadamu Yang percaya katakan Amin Yes Yang lebih meriah lagi Buat Tuhan kita Penjangkauan Itu bukan karena Program Yes Mari kita masuk Dan kita jangkau mereka Bukan, bukan Saya pengen loh Kalau ada kata lain Yang Yang lebih simple Daripada penjangkauan Kalau ada Yang tahu lain saya Tolong lain saya Kasih tahu Apa sih selain penjangkauan Supaya kita itu punya Perspektif yang baru Tentang penjangkauan Tahu gak penjangkauan itu apa Penjangkauan itu ya berarti Expand your capacity of love Kapasitas hati kasihmu itu Dipoyakkan sama Tuhan Fortino boleh saya cerita Oke Penjangkauan itu apa Penjangkauan itu bukan berarti Oh Lagi rame-rame Oh yuk kita jangkau Kita jangkau Kalian keringatan ngejam Dan segala macam Puji Tuhan Orang-orang yang mau bayar harga Dan orang-orang yang mau pergi menjangkau Luar biasa Pasti tidak akan sia-sia Tapi Berbeda Jika engkau lakukan itu dari hatimu Bukan karena Bukan karena Rame-rame Bukan karena gereja lagi Menyuruh menjangkau Bukan Tapi suatu hari Suatu hari Saya teringat murid saya Saya teringat Saya pernah mengajar di MSCS Dan saya mengajar musik Waktu itu Dan ada murid saya itu Yang suka ngomong Dia lucu Dia lucu Dia suka ngomong Jadi saya marahinnya itu Dari cara yang baik Sampai Tahu drumstick Jadi waktu itu saya mengajar musik Kita lagi perkusi Lagi beatnya itu Wah lagi fun Ngobrol Mereka itu waktu itu kelas 7 Jadi grade 7 Usia-usia berapa ya Usia Grade 7 13 13 gitu ya Oh saya saking gemesnya itu Dari yang bilang Hey quiet Hey quiet Sampai lama-lama itu Saya pegang drumstick ya If you know why I'm gonna stuck this in your nose You remember that I stuck this in your nose gitu loh Jadi saya tahu Anak-anak itu Dan anak-anak itu Selalu ada di hati saya Dia always in my heart Lewatin berapa lama Udah Nggak tahu dia berapa tahun saya Udah nggak ngajarin musik disana Tiba-tiba Kayaknya itu berapa minggu lalu Saya dengan Temannya juga Ya Itu lagi di mobil Terus saya tanya Gimana kabar anak itu Saya tiba-tiba kepikiran dia I know God's put in my heart To extend the love For someone who needs God Amen Itu yang namanya penjangkauan When you fill your heart with love Yang bukan dari dirimu sendiri Tuhan kasih dalam hatimu Saya kontak Dan dia ada di tempat ini Welcome home Saya senang Saya senang melihat 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 anak muda Yang ada di rumah Tuhan Bukan karena sungkan Diajak teman Hello you hear me da Saya senang Melihat anak Tuhan Datang Atau anak yang belum kenal Tuhan Ya kalau kita Mau Ajak mereka Ya most likely Mereka belum kenal Tuhan lah ya Saya senang Lihat kalau kamu ajak teman-temanmu Mereka datang itu bukan karena sungkan Saya pengen melihat Anak muda Kalau kalian ajak teman kalian Teman kalian itu datang Karena mereka tahu Ada Tuhan dalam hidupmu Amen Karena mereka melihat An extension of God's love In your life That's why they wanna come They wanna come They know Ada sesuatu yang mereka Tidak bisa temukan di luar sana Yang hanya ada di rumah Tuhan Itulah Kemenangan yang Tuhan janjikan Kepada A.O. Gers Yang percaya katakan Amen Ada kemenangan Yang Tuhan janjikan Kepada Kaleb Mari kita belajar sama-sama di kitab Yosua pasal 14 Ayat 6 sampai ke 15 Yang tadi masih intro ya Yang semangat dan masih antusias Dengarkan firman Tuhan Boleh katakan yes Are you sure katakan yes Oh ya Saya juga Excited ya untuk kotbah Kemarin saya di salon Pas dipijet-pijet Tiba-tiba Tuhan ajarkan sesuatu tau Saya lihat wajah setiap orang di tempat ini ya Saya gak ngeliat kalian tuh kayak jemaat loh Saya lihat tuh kayak anak sendiri Karena sebelum saya kotbah kemarin Tiba-tiba hati saya tuh menggebu-gebu Bukan ken Mau kotbah itu gak pressure Gak nervous Saya mau kotbah itu ya Gak ada rasa yang kayak Hih pengen cepat-cepat selesai deh Pengen deh Cepat-cepat hari Minggu Supaya saya bisa free dari tugas saya Enggak loh Tapi justru hari Sabtu waktu itu jam 11 siang Saya tuh kayak pengen cepat-cepat ketemu anak-anak saya Saya tuh pengen Hih saya pengen ngomong sama mereka deh Saya pengen ketemu mereka Saya pengen bagikan Saya pengen kotbah sama mereka Bukan karena saya ditugaskan Bukan karena saya waktunya jadwalnya kotbah Bukan Saya pengen ngomong sama mereka Dan Kayaknya rasanya itu gemes gitu loh Sekarang hari Minggu saya ada di depan kalian Saya juga seneng Saya pengen bagikan kehidupan sama kalian Makanya yang antusias dan masih pengen dengarkan firman Tuhan Jangan tanggung-tanggung belakang Yes Alright Dengarkan Kita gak baca secara gantian ya Yosua pasal 14 Ayat yang ke-6 Sampai kepada 15 Ya Kita baca firman Tuhan gak buru-buru Ayat per ayat Saya percaya Akan berbicara sesuatu Kepada orang yang haus dan lapar Amen Saya baca yang 6 Kalian yang ke-7 Bergantian sampai 15 Oke Saya akan mulai Kaleb mendapat Hebron Ayat yang 6 Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune Orang Kenas itu kepadanya Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa Abdi Allah itu Tentang aku dan tentang engkau di Kadesi Barnea Silahkan Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku Membuat tawar hati bangsa itu Aku tetap mengikuti Tuhan Alaku dengan sepenuh hati Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memerihala hidupku Seperti yang dijanjikannya Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa Dan selama itu orang Islam yang mengembara di Padanggurun Jadi sekarang telah Sorry ya bentar ya Mata saya itu kok naik turun begitu ya Jadi gak jelas Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu Bahwa di sana ada orang enak Dengan kota-kota yang besar dan berkubu Mungkin Tuhan menyertai aku Sehingga aku menghalau mereka Seperti yang difirmankan Tuhan Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb Bin Yefune orang Kenas itu Sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati Sampai sekarang yang tentu dikatakan Untuk dikatakan Allah Israel dengan sepenuh hati Dan bisa membuat Tuhan Dan harus dikatakan Sampai saya katakan Amin Di awal-awal Perikop ini Dikatakan Kaleb Orang Kenas Berada di tengah-tengah Bani Yehuda Dan dia menghampiri Yosua Jadi katakan sama-sama Kaleb orang Kenas Ada di Bani Yehuda Menghampiri Yosua Dia orang Kenas Tapi dia ada di tengah Yehuda Dia itu orang yang setia Kaleb itu orang yang setia Dan orang yang setia ini punya karakter Sewaktu Musa pada itu Mengirim dia menjadi pengintai Pengintai untuk tanah yang dijanjikan Tuhan Katakan dijanjikan Tuhan Sehingga orang ini Pergi mengunjungi janji Tuhan Sampailah dia Kemudian tadi kita baca Dia melihat negeri yang baik Dan dia membawa kabar sejujur-jujurnya Dan dia kembali memberikan kabar kepada Musa Pada saat itu Ada pengintai yang lain Yang mengatakan Nggak mungkin kita bisa duduki tempat itu Dan pengintai yang lain itu Membuat orang-orang yang mendengar menjadi Tawar hati Melts with fear Orang-orang yang dengar jadi ketakutan Padahal Apa yang dilihat itu Sebenarnya nggak perlu dilihat Kalau Tuhan sudah berjanji Janji itu selalu baik Amen Janji itu berlimpah dengan susu dan madu Dan janji itu selalu disertai dengan kemenangan Yang percaya katakan Amen Oke baiklah Kalau kalian mau mengintai Yaudah silahkan lihat Tapi dibutuhkan orang yang berkarakter Untuk menerima janji Tuhan Sewaktu kita mendapat visi nubuatan Hati bagi bangsa Indonesia Tidakkah hati kita berkobar Dan kita mendengar bahwa akan revival lebih besar Bagi anak-anak muda di Indonesia Sewaktu kita mendengarkan hal itu Ada tiga hal Yang bisa membuat engkau mampu Melihat visi dan janji Tuhan Karena nubuatan itu disampaikan Beda orang Beda penangkapan Yang di belakang nangkapnya beda Sama yang di kanan Yang di kiri beda nangkapnya Sama yang di depan Apa yang ditangkap orang itu beda-beda Tapi Jangan sampai kamu tidak menangkap Maksud inti sesungguhnya Daripada kemenangan yang Tuhan berikan Kemenangan yang Tuhan berikan Dan kemenangan yang ada di dalam janji itu Cuma bisa dilihat orang yang Seperti Kaleb Mari saya bacakan Itu ada di ayat yang ketujuh Waktu itu dia berumur 40 tahun Waktu itu dia disuruh Musa Hamba Tuhan itu Dari Kadesi Barnea Apa itu Kadesi Barnea? Kadesi Barnea itu Padanggurun dimana mereka mengembara Dan mereka itu Berkeliling disana Tidak bentar ya Lama banget Dan aku Ketika aku disuruh Musa Dari Kadesi Barnea Untuk mengintai negeri ini Aku pulang membawa kabar kepadanya Sejujur-jujurnya Sedang saudara-saudaraku Yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku Membuat tawar hati bangsa itu Aku tetap mengikuti Tuhan Alaku Dengan sepenuh hati Untuk kalian tidak miss Untuk kalian menangkap janji kemenangan Tuhan Tiga hal yang kalian harus miliki Yang pertama Kalian harus mampu melihat negeri yang baik Katakan mampu Katakan negeri yang baik Dimana anda berada sekarang? Apakah anda berada di timur? Apakah anda berada di utara? Selatan? Barat? Pusat? Baiklah engkau melihat Itu adalah negeri yang baik Baiklah kamu melihat Dan kamu percaya Dimana engkau menginjakan kakimu Maka Tuhan akan memberikan kepadamu Jangan jadi orang yang cuman penuh-penuhin tanah Tanah semakin langka di dunia ini Bangun jadi properti Jadi mal Jadi apa? Ditambah lagi ada seribu Seribu berapa orang di tempat ini Setiap dari kita Dimana kita menginjakan kaki Peran kita bukan hanya numpang tanah Tapi dimana engkau berada Pandanglah itu negeri yang baik Katakan negeri yang baik Sewaktu engkau melihat utara Engkau bisa melihat Itu tanah diberikan Untuk kemuliaan Tuhan Amin Sewaktu engkau melihat selatan Mana selatan? Dan kamu melihat bahwa itu adalah Untuk kemuliaan nama Tuhan Itu akan dimenangkan Yang percaya katakan amin Begitu juga dengan timur dan barat Dan pusat Dimana engkau menginjakan kakimu Kuliahkah engkau Kerjakah engkau Apapun pengaruhmu You are all a leader Punya satu orang teman Paling enggak Kamu bisa bawa Pengaruh kepada satu teman itu Punya tiga teman Apalagi Tiga-tiga Kalian harus bawa dampak Apalagi kalian punya Gerombolan teman Dimana kalian memang ditunjuk Tuhan Jadi orang yang memang Bisa berteman Dan bergaul lebih Jangan sia-siakan Jangan pakai itu Hanya untuk Keuntungan diri sendiri Pakai itu untuk Bawa dampak Lihatlah pergaulanmu Menjadi negeri yang baik Lihatlah universitasmu Menjadi negeri yang baik Lihatlah pekerjaanmu Menjadi negeri yang baik Lihatlah dimana engkau Berada menjadi negeri yang baik Dan putarkan itu semuanya Untuk kemuliaan nama Tuhan Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Dan you will not feel like Something is missing in your heart So you don't feel like that Saya pernah merasakan Kekosongan itu Walaupun Secara pergaulan saya Tidak punya Masalah Saya tidak merasa lonely Saya punya teman banyak Saya punya Kuliah lumayan baik Dan Sepertinya saya gak kekurangan apa-apa Saya party Dari Senin sampai Jumat Sampai Minggu Sampai Senin lagi Saya merasa Wow it's happening Saya baru party Senin Selasa saya diajak lagi Ke rumah teman saya Orang Jepang Besok diajak lagi Ke rumah saya Teman orang Hong Kong Besok lagi Ke rumah teman saya Orang Vietnam Oh big time party Saya merasa Wow it's happening Until one day Gue bingung Gue mau kemana ini Karena suatu saya party Tahu Suatu saya party All Apa yang Oke If you love party Let The Ex-expert Tell you this Gak usah diterjemahin ya Saya sudah bertobat Tapi saya katakan ya Suatu saya party Tahu gak Waktu party itu ya Lo tau gak sih Apa yang mau dipuasin Do you know party Apa yang mau lo puasin Diri lo sendiri That's about party Apa bedanya party Sama praising God With the lighting And with the beat Apa bedanya Anak muda kalian harus mengerti ini Karena Kadang-kadang kata orang beda tipis Dugem di luar sama dugem di gereja Eh sorry ya Di gereja bukan dugem Beda Kalau lo dugem di luar All you care is about Your desire Lo gimana puasin diri lo How you feel good And it's all about you You just want to feel good You just want to feel your desire It's about feeling good Tapi percaya deh Itu ya Expired Itu jam 4 pagi buat saya 4 o'clock in the morning Expired Jam 5 Lo berasa Aduh ma Susah banget bangun Jam 6 Gue ngapain kemarin Jam 7 Aduh gue gak usah kerja deh Jam 8 Ntar malam party lagi deh It goes on and on Tapi beda dengan Apa yang kita lakukan di gereja Bedanya apa Sekarang semuanya jelas Kalau orang luar tanya Lo bedanya apa Dugem di luar sama Dugem di gereja Bilangin yang pertama-tama Di gereja bukan dugem Yang kedua jelasin Waktu di dalam sini Dikatakan We are We are The army of God Dan waktu kita itu Melakukan Ya When you When you do that It's not about yourself Makanya Hati-hati juga di gereja Hati-hati juga di gereja Supaya kalau gereja Kalian jangan habis-habisin waktu Kalian jangan kira Itu about About exercising kah Keringatan kah Untuk lose weight kah Then if you do that Oh you are in trouble Tapi beda Saya ingin melihat Sebuah praise Yang sincere untuk Tuhan Saya ingin melihat Sebuah pujian Yang tulus untuk Tuhan Sehingga saat kau Melakukan headbanger Dalam hatimu Praise the Lord It is It is really Praising God You know Sekarang saya meloncat Dan sewaktu saya Tepuk tangan Hati saya Mengatakan Tuhan aku berikan Yang terbaik Untuk engkau Sekarang saya meloncat Dan saya katakan We are We are the army of God I look around And I look at you Army Do you know When you sing No one can stop us Now Iman saya bangkit Dan saya katakan Lirik yang selanjutnya We are history maker Dan kemudian Iman saya bangkit lagi We gonna take this city We gonna take this city Dan itu praise Kemudian Sekarang masuk Worship Saya tenggelam Lebih dalam lagi Bahkan di dalam Praise Tidak jarang Sekarang Sekarang lagi Loncat It's not about The beat It's not about I jump And it's not about What my style is But when people praise Sometimes I do Shikikarandayawara How great thou art Do you know that? Itulah yang namanya Sewaktu kita itu tahu Bahwa Apa yang kita lakukan disini Itu membuat kita itu menang di luar sana When you praise God here Maka kemenangan sedang menunggu di luar sana Yang percaya katakan amen Sewaktu engkau melihat negeri yang baik Sewaktu engkau mau melapor dengan sejujur-jujurnya Tidak membuat orang lain tawar hati Tidak membuat orang lain melt with fear Sehingga hati-hatilah dengan kata-katamu Ngomong sama teman-temannya Hati-hati dengan kata-katamu Seharusnya kita menjadi orang yang Memberikan semangat Sama teman kita yang Aduh gak usah jauh-jauh deh Teman-teman kita yang ada di dalam sini aja Udah Bagaimana engkau bisa membuat mereka semangat Pulang dari tempat ini Dan mereka itu Enggak kembali langsung ke kolam Lupa apa yang tadi Tuhan katakan Kemudian yaudah move on Tapi bagaimana kalian bisa membuat orang itu Juga bisa melihat tanah yang baik itu Negeri yang baik itu yang Tuhan akan berikan Bagaimana anda bisa membuat orang melihat nubuatan kepada mangsa Indonesia Dimana akan ada revival yang lebih besar lagi bagi anak muda Haleluya Berikan tepuk tangan buat Tuhan How? How? How kalian bisa menjadi anak muda Yang memberikan semangat kepada anak-anak muda lainnya Dan tetaplah mengikuti Tuhan Maka percaya Tidak akan berhenti Sampai Kamu mampu melihat visi itu Mampu melihat visi itu Mampu menangkap visi itu Seperti Kaleb Bisa melihat negeri itu Bisa melihat kemenangan itu Bisa melihat Anggur yang besar Susu madu yang berba Mampu Tapi tidak berhenti sampai ke sana Saya bacakan Jadi Ayat yang 10 Jadi sekarang Sesungguhnya Tuhan telah memerihara hidupku Seperti yang dijanjikannya Kini sudah 45 tahun lamanya Katakan 45 45 tahun itu Apa yang terjadi tau? 38 tahun mereka ada di Kadesi Barnea Mereka mengembara di Padanggurun itu 38 tahun Komplen Nyesal Kenapa Tuhan buat kita keluar dari Mesir Hanya untuk kita mati disini ya 38 tahun Mereka terus berhenti Ini cara kita pergi Ini cara kita pergi Ini cara kita pergi Dan semua mati Mereka mati di sana 38 tahun Dan Dikatakan 45 tahun Kalau 38 tahun Sama 45 tahun Berarti sisanya berapa? Tau gak 7 tahun Kalem ngapain? Mereka sudah mau sampai di Kanaan 7 tahun dia keluar masuk Hanya untuk perang Fighting Dia lihat negeri yang baik Tadi saya katakan Engkau butuh 3 karakter Untuk menerima janji Tuhan Tapi untuk berada di dalam janji itu Sewaktu digenapi Itu ceritanya yang lain lagi Are you with me? Engkau ada disini minggu lalu Dan engkau dengarkan tentang nubuatan bagi bangsa Indonesia Dan kalian bagian daripada anak muda yang akan ada di revival itu Tapi lain cerita lagi Sewaktu Tuhan Membuat itu terjadi dan digenapi Lu ada di dalamnya enggak? That's another story Kalian bisa amin di tempat ini Tapi selepas dari tempat ini Besok-besok Itulah peperanganmu sesungguhnya Kaleb 7 tahun dia berperang Keluar masuk Kanaan Menyeberangi sungai Yordan Dan dia perang-perang-perang Sampai akhirnya Dia bilang sama Joshua Sudah 45 tahun Dan apa yang dia katakan? Pada waktu ini Aku masih sama kuat Seperti pada waktu itu Seperti kekuatanku pada waktu itu Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang Dan untuk keluar masuk Oleh sebab itu Apa yang Kaleb lakukan? Setelah 38 tahun mengembara Dia udah jadi pengintai Dia lihat bangsa yang baik Mengembara 38 7 tahun dia berperang Dia udah masuk Kanaan Orang-orang sudah dapat milik pusakanya masing-masing Dan dia bukan Bani Yehuda loh Dia itu orang Kenas Dia begitu setia Itu terbukti Dia mengikuti Tuhan Dia tahu Tuhan ada di Israel Dia tahu orang Israel adalah pilihan Tuhan Dan dia setia Dan sampai disana 45 tahun Apa yang dia lakukan? Ayat yang ke-12 Oleh sebab itu Berikanlah kepada aku pegunungan Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu Bahwa disana ada orang enak Dengan kota-kota yang besar dan berkubu Mungkin Tuhan menyertai aku Sehingga aku menghalau mereka Seperti yang difirmankan Allah Untuk Anda bisa ada di dalam visi itu Sewaktu digenapi Anda perlu berperang Katakan berperang Dan Kaleb Meminta sebuah assignment yang gak gampang It's a difficult assignment my friend It's a difficult one Dia katakan Berikan aku pegunungan itu Dan Anda tahukah Pegunungan Hebron Orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah Orang yang paling susah di kalahkan Dari semua tanah-kanaan And this old guy Ask for it Hello This guy yang sudah umur 85 tahun Dia katakan Berikan aku Hebron Dan aku akan kalahkan orang-orang enak Orang enak adalah raksasa teman-teman Orang enak itu badannya gede teman-teman Dan dia yang 85 tahun dia bilang Aku akan perang Seperti dulu kekuatanku Maka sekarang Aku ingat akan janji Tuhan Do you know You have faith It's another thing You believe that God will act on your faith It's a different thing Saya gak bisa terjemahkan Saya lupa saya ngomong apa Kita beriman dan kita amin Waktu janji itu Disampaikan Tapi Waktu engkau mau merebutnya Waktu engkau mau katakan Berikan aku gunungku Tuhan Give me mountain Give me utara Give me selatan Give me timur Give me barat Give me pusat Then You need to believe God will act appropriately You need to believe It's not about you Orang enak disini adalah raksasa Siapakah raksasamu? Teman-teman siapakah raksasamu? Kalau mau perang Tau musuhmu dong Saya pengen kalau kita penjangkauan Ayo kita sama-sama belajar metode baru Jangan penjangkauan ngejam itu Panah kita itu cuma berapa You just take one shot Boom Terus panahnya kemana Lo gak tau enggak Lo tinggal pulang Lo gak tau itu musuh mati apa enggak Lo pulang The worst enemy gonna come Artinya apa? Kita harus tahu Siapa musuh kita sesungguhnya Sehingga sewaktu kita berperang Kita harus tahu itu orang enak Atau orang head Atau orang yebus Kita harus tahu Siapakah raksasamu? Raksasa itu adalah orang-orang yang susah dimenangkan When you look at their life It's like Nah mungkin deh itu orang dimenangkan Ah itu orang mah susah lagi Ah itu orang udah gue ajakin berkali-kali Dia datang sekali udah gitu hilang That's raksasa Kalau kita mau panah kita tau musuh kita Saya pagi ini Didatangin teman-teman lucu Saya lagi doa di ruang piano saya Yang kebetulan itu udah pas Pintu luar itu udah disini Duk-duk-duk-duk gitu Saya dari jendela saya lihat Terus dia nanya Ada anak muda gak disini? Ayo itu lagi ngapain tuh? Kalian tau? Ada anak muda gak disini? Terus saya tanya Kalian siapa? Terus dia lihat Karena kan horden itu agak-agak blur-blur Terus dia liatin Cowok tiga Terus mereka gini Hah? Jemek Terus aku bilang Bentar ya gitu Bentar ya Pas aku mau ambil kunci Aku denger mereka dulu Oh ini pasti di ilok-ilok Percaya deh aku gak ingin ilok-ilok kok Terus sekarang lagi ngapain ya? Terus saya buka pintu Saya buka pintu Tiga orang Ya Jay kita lagi Wah saya hatinya tersentuh banget Melihat anak-anak muda Yang melangkah di dalam Keberanian mereka Untuk cari orang-orang Di komplek Citralen Saya salut sama mereka I share with you Dan jadikan ini sebuah ide Tapi saya tau kalian pasti punya ide yang lebih baik lagi Yang percaya katakan amin Yes Ide ya Saya tanya mereka Eh kalian kalau misalnya ketok pintu orang Kalian ngomong apa? Permisi ada anak muda gak? Kita dari gereja Mawar Sharon Oke Terus saya bilang Wow berani ya Tapi ya saya tanya deh anak muda Kalau misalnya lu habis ketok pintu ya Lu kan pergi Bisa di follow up gak? Gak mungkin sekarang kan minggu Gak mungkin lu ucu-ucu Rabu datang lagi Jumat datang lagi Eh ngat gak? Saya yang datang lu tante kemarin Pasti gak ke gereja? Pasti gak? Ya saya lusa datang lagi ya Terus lu lusa datang Oh dilempar tomat sih beneran Itu namanya perang yang lu gak tau musuh lu You just randomly visit people Is that right? Bukan berarti itu sia-sia Tapi manfaatkanlah 30 menitmu itu untuk kemenangan yang lebih besar Yang pecah katakan amin Manfaatkanlah untuk sesuatu yang pasti Apa yang kalian lakukan It's great Tapi you need to know Kalau engkau bandingkan dengan Engkau pakai yang terbaik Dan engkau berdoa Engkau memperlengkapi dirimu And then you come to fat straw You come to hangout place Ya kan? Terus lu lihat anak muda Ini cuma tips doang ya I know you know better Tapi izinkan saya share sedikit aja lah Oke Waktu kita berperang Tuhan berikan gunungku Ya jangan sembarangan perang dong Tau dong anak muda sekarang itu gimana gitu loh Nah orang-orang lagi hangout gitu ya Terus saya tanya salah satunya Kalau orang-orang anak muda lagi hangout Terus saya suruh kamu samperin nih Ajak dia ke gereja Cara lu gimana? Nah tuh salah satu orang tuh praktekin Dia praktekin dia bilang begini Misi saya dari gereja Marosan When you say that Maksudnya kan itu berasa kayak orang yang Yang nawarin kredit kan? Ya gak sih? Kayak kamu lagi Enggak deh Enggak deh Ya Jadi kita juga harus bisa berperang itu Keluar dari zona nyaman Katakan zona nyaman There are many zona nyaman Dalam kehidupan kita Yang kita gak mau Dengan sengaja memikirkan Cara lain Oh yaudah Itu zamannya dari Adam dan Hawa Tau gak sih? You need to understand your peperangan now Bagaimana dengan You Itu anak muda disana ya Anak muda Yaudah deh saya anggap itu anak mudanya disana gitu ya Ya How do you feel anak muda Kalau saya datang Terus saya gini Misi Saya dari gereja Marosan How do you feel? How do you feel? Tapi kalau misalnya saya datang ya Eh kalian weekend ngapain? Oh sorry belum kenalan Ini teman-teman saya Kita itu Kalau ibadah Hari Sabtu Mau gak ikut kita It's like more natural You see that? Atau Don't shoot me Don't shoot me Anyway Atau 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 misalnya gitu ya I know Sometimes my mind is not normal I think about a lot of things Kalau aku ya You know what I will do? You know what I will do? Saya lagi duduk-duduk Saya ada anak muda tuh Ada anak muda Terus saya tuh bilang Eh foto yuk foto yuk Terus saya samperin Eh boleh minta tolong foto gak? Gitu ya Tapi semuanya jangan ikut-ikutan gitu dong Oh pokoknya yang minta foto itu Semua dari Maul Sharon deh Gitu Ya jangan gitu Gitu Iya kan Terus saya bilang Eh boleh tolong minta foto Terus dia fotoin Eh thank you ya Terus saya samperin Sambil saya ambil handphone saya Yaudah deh kamu sekalian deh Foto bareng-foto bareng Dia berasa Ih asik banget ya ini orangnya Halo Are you with me? When I say peperangan ya Saya gak suruh kalian tuh doa puasa I just want you to do it naturally Get out from your comfort zone Get out from your comfort zone Katakan sama kanan kirinya Get out from your comfort zone Orang yang menurutmu susah dimenangkan Akan engkau menangkan Yang pecah katakan amin Orang yang susah dimenangkan Akan kita menangkan sama-sama Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yay They will come here And they will feel love They will not feel condemned They will know God is here They will know God is here Because they can see it in your life They are not scared with you You are not scary You are not When they see it They are like cool Mereka gak ngerasa You are like alien Atau something gitu Maka percayalah Orang enak Yang Kaleb kalahkan Di gunung Hebron Kalau Tuhan lakukan itu Bersama dengan orang Israel Maka kita juga adalah Israel Israel Tuhan Maka kemenangan juga akan di pihak kita Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Tidak cukup kita hanya mendengarkan kotba Tidak cukup kita hanya membaca firman Tidak cukup kita hanya berdoa Tapi kita perlu bergerak Untuk itulah kita ada hari ini Kita akan sama-sama mendoakan para coach Amin Coach di tempat ini Kalau kalian mengadakan KKR bulan September Saya tahu kalian sudah antusias Yang antusias coach mana kalian I wanna hear you make some noise coaches Yeah you ready Coaches I say coaches not gorgeous Okay We will pray Dan yang lain Walaupun kalian bukan coach Tapi kalian juga Tuhan Berikan negeri yang baik Amen Saya minta para coach Waktu kalian KKR selama bulan September Jangan lakukan itu karena disuruh Jangan lakukan itu karena Oh ya Aogers sekarang sedang penjangkauan Aduh so boring Do as if this is the season The heavens is open for everyone Amen Do it like corporate You believe God is doing something Kalau musim durian ya makannya durian Kalau lu cari durian di musim mangga Yang gak ada Kalau lu cari mangga di toko sepatu Yang gak ada juga So let's do it together Saat ini kita percaya Waktu kita memasuki bulan September Penjangkauan Kita lakukan dengan spirit yang berbeda Because God extend our heart To love others Amen God extend our heart Untuk kita itu berani Katakan Tuhan Kekuatanku masih sama Belikan aku pegunungan itu Give me my mountain Give me my mountain Saya mau turun ke Petra Saya mau turun ke WM Saya mau turun ke Ubaya Kemana lu mau pergi Ajak saya I wanna go with you Mari kita sama-sama Gip berdiri Yang mau dipakai Tuhan Berikan tepuk tangan Buat Tuhan kita I really wanna go with you I really wanna go with you Ajak saya dong Jangan kan kalian ajak ya Saya lagi nyetir Liat orang pulang sekolah aja Saya udah pengen turun loh Tapi kalau saya sendiri turun Saya takut Gak ada orang yang tarik saya pulang nanti Jadi saya gak turun Soalnya Orang-orang Iya Cici kenapa gak turun Iya Kalau saya disana Saya kemungkinan ya Bisa berjam-jam Dan kan saya gak pulang Jadi I need another person To like Cici pulang Cici pulang Cici pulang Cici I really wanna go Where do you wanna go? Ask me School? I go Cafe? Let's go Ya Dugem? You better repent sih Jangan bangkitkan manusia lama saya Maksudnya begitu Oke Yang mau dipakai Tuhan Dan punya passion Untuk dipakai Tuhan Angkat tanganmu Ya Mari kita tutup mata Tuhan terima kasih Tuhan Saat ini kami minta Roh Kudus bekerja Kami minta Roh Kudus Terjemahkan setiap Firman yang sudah disampaikan Bangkitkan kekuatan Dari dalam kami Yang sudah engkau letakkan Sewaktu kami dilahirkan Bangkitkan kekuatan kami Untuk melihat Rancangan Tuhan Yang sudah direncanakan Sejak kami Di kandungan ibu kami Dan itu ada Di dalam diri kami Jangan kau izinkan Ada satu orang pun Yang terhilang di tempat ini Karena setiap orang Yang ada di ruangan ini Mereka dipakai Secara khusus Mereka dipanggil Secara khusus Untuk melakukan Pekerjaanmu Tuhan Untuk melakukan Apa yang Yesus lakukan Yaitu Memenerangkan orang-orang Yang masih diperbudak Di luar sana Untuk itulah Kami dipanggil Tuhan Untuk itulah Kami ada di tempat ini Bangkitkan gairah kami Bangkitkan gairah kami Kami berkumpul Tuhan Tuhan Di hadapan Taktamu Saya berdoa Saya berdoa Sokong kau menyembah Tuhan Secara ajaib Tuhan akan mengembalikan Visi hidupmu Secara ajaib Kamu dibuat Kamu dibuat Jadikan kami Jadikan kami Jadikan kami alatmu Jadikan kami alatmu Apapun yang kami lakukan Biarkan kami lakukan Dengan belas kasihan Yang datangnya dari Yesus Selamat kasihanmu Bapak Penuhi hati Jadikan kami Jadikan kami Curahkan kuasa Roh kulus Api tembunya Aku Membahkan Hati Yang rindu Untuk Melayanimu Sampai seluruh Negeri ini Kami mau lihat Kebuliaanmu Tuhan Sampai seluruh Sampai dimana Kami berada Dimana Kami menginjakkan Kaki kami Dipenuhi Api Api Kemuliaanmu Angkat tanganmu Minta belas kasihan Tuhan Dia Berlang Kasih Hangku Bapak Penuhi hati Kami Penuhi Hati Kami Curahkan kuasa Roh kudus Siapkan hatimu Siapkan hatimu Siapkan hatimu Siapkan hatimu Siapkan hatimu Yalah hatimu dibakar dengan gairah Gairah untuk dipakai Tuhan Amin Haleluya Siapkan hatimu Siapkan hatimu Siapkan hatimu Siapkan hatimu Sampai seluruh Bumi ini dimenuhi hati kemulia Dan saya minta hanya jemaat saja Hanya jemaat saja yang mengatakan biar belas kasihanmu Coach semuanya maju ke depan Biar belas kasih Saya minta semua coach sekarang maju ke depan Saya melihat ada kebangunan rohani terjadi di wilayah-wilayah Yang kotbah bukan gembala wilayah Tapi coach yang dipenuhi dengan gairah Dipenuhi dengan passion yang baru Urapan yang baru akan diberikan kepadamu Minta gunungmu And it shall be given to you It shall be given to you Api kemulia Semuanya bahasa roh Arakkan tanganmu ke depan Semua ada arakan tanganmu Sikikalanaya warabo Rabah, rabah, rabah Saya minta coach semuanya gandengan tangan Semuanya gandengan tangan Terimalah urapan korporan Terimalah urapan korporan Dimana urapan yang baru akan diberikan kepadamu Angkat tanganmu coach Angkat tinggi-tinggi Siapkah kalian menerima Siapkah kalian menerima Yang diberikan kepada kalian Bukan emas, pera, dan permata Bukan emas, pera, dan permata Tapi sesuatu yang lebih berharga dari itu Akan diberikan kepada kalian Are you ready? Sikikan Sikikan Wait Right now Win 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 Curahkan kuasa roh Siapkah kalian menerima kebenaran Saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus Menanggap dalam nama Yesus Menanggap dalam nama Yesus Menanggap dalam nama Yesus Yang membungi Yang membungi All I have to do Menanggap kudung kudung Menanggap kudung 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 kudungan ini sekarang juga Right now Sampasemu Surabaya Sampasemu Surabaya Dipendungi Akan bangkit, Revivalence, Revivalence yang baru Kami minta, penuhi kami dengan penas kasihan Haleluya Sama-sama angkat tanganmu Kasih, hangmu Bapak Penuhi, penuhi, dengan kasih, dengan kasih Surahkan kuasa Untuk memenangkan gunung kami Untuk memenangkan gunung kami Berikan kepada kami Dalam nama Yesus Membakar hati yang rindu Untuk melayani Sampai semu Surabaya Sampai semu Surabaya Dibaruhi Saya percaya Akan ada sebuah Kebangkitan yang baru bagi anak muda Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Katakan haleluya Katakan haleluya Katakan haleluya Dan ada pemulihan di negeri kami Amin Ada pemulihan Ada kebangkitan yang besar Dan ada bangkitan yang besar Yang percaya Yang bangkitan yang besar Angkat tangan sama-sama Katakan kan Ada kebangkitan yang besar Amin Kami percaya Kami percaya Ada pemulihan di anak muda Dan ada kebangkitan yang besar Yang berseru kepada Yesus diselamatkan Yang berseru kepada Yesus Mereka akan ditarik Mereka berbondong-bondong Akan datang mendekat kepada salibnya Diselamatkan Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Buat pribadi yang memberikan kemenangan kepada kita Angka kedua tanganmu cemaat Siapkan hatimu untuk terima berkat Dimana Tuhan akan menyertai kalian Dengan keluar masuk kalian Kalian akan tetap kuat Di dalam nama Tuhan Yesus Keluar masuk kalian Kalian akan menjarah Dikatakan amin Keluar masuk kalian Kalian akan merebut kemenangan Dikatakan amin Maka pengurapan daripada roh kudus Menyertai kalian Dari hari ini Sampai selama Lamanya yang terima berkat Sama-sama katakan Amin Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya